Hingga saat ini harga hasil perkebunan seperti kelapa dalam dan pinang masih murah. Hal ini nampaknya berimpas terhadap penjualan emas di sejumlah toko emas, pasalnya saat ini banyak orang yang menjual emas ketimbang membeli emas. Meski saat ini harga emas sedikit turun dari harga biasanya, namun sayangnya penjualan emas justru sepi pembeli. Hal ini impas dari harga hasil perkebunan yang saat ini murah, sehingga membuat sejumlah toko emas di Tanjung Jabung Barat sepi pembeli. Rata-rata masyarakat ke toko emas hanya untuk menjual emas mereka. Zakaria, salah seorang penjual emas di Kuala Tunggal mengatakan, saat ini harga emas per mayam dijual di harga Rp 2.750.000. Harga tersebut dinilai sedikit turun, sebab dalam beberapa bulan terakhir harga emas sempat di harga Rp 2.900.000 hingga Rp 3.000.000. Namun seiring waktu, harga emas justru turun. Kalau sekarang kan harga emas dunia lebih kurang Rp 803.000.000 kan? Jadi beda dengan kemarin, kemarin kan sempat naik. Kalau sekarang kan sudah turun. Kalau pasaran emas per mayam bisa Rp 27.000.000-Rp 27.500.000. Di tunggalnya? Iya. Biasanya sebelum raut, Pak Ji? Sebelumnya kan sampai kemarin, sebelum melapas di Bukitiri kan sampai Rp 3.000.000 lebih. Rp 3.000.000 ya? Kemudian perangsu turun. Hal senada juga dikatakan Syafarudin. Meski saat ini penjualan emas sepi pembeli, namun ia tetap menjajakan emas di dalam etalasanya. Ini dak, argonya turun atau bagaimana? Kalau anugerapiknya turun. Turun ya? Turun berapa itu? Banyaknya lah. Cuman sekarang kan kalau maru-maru turun, tidak berani orang nak diturunkan. Turun-pelan. Kalau diturunkan kan gitu. Kalau naik pun, nanti naikkan turun-pelan. Karena kalau berapa-berapa itu tidak turun ya.